Ya Saudara, Wali Kota Batam Muhammad Terudi menyurahkan piala bergilir seleksi tilawatil Quran dan Hadis atau STQH tingkat provinsi Kepulauan Riau ke Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Sebagai juara umum pada penyelenggaran sebelumnya, Kafila Batam siap memenangkan kembali ajang ke-10 yang digelar di Kabupaten Karimun. Wali Kota Batam Muhammad Terudi menyurahkan piala bergilir seleksi tilawatil Quran dan Hadis tingkat provinsi Kepri. Sejalan dengan malam pembukaan STQH ke-10 Kepri di Karimun pada selasa malam kemarin. Oleh Kota Batam, Rudi optimis Kafila Batam mampu membawa kembali piala bergilir tersebut demi mengharumkan nama daerah Kota Batam. Adapun piala bergilir tersebut disurahkan kepada Pemprov Kepri, selanjutnya diberikan ke Bupati Karimun Honorafik, selaku tuan rumah ajang kali ini. Penyelenggaran piala bergilir tersebut dirangkai dengan acara ramah tamah Kafila STQH ke-10 tingkat Provinsi Kepri yang berasal dari tujuh kabupaten dan kota se-provinsi Kepri. Acara ini dihadiri oleh para kori dan koriat terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Kepri. Dalam alam pembukaan, Kota Batam sukses membuat meriah dengan membawa 109 rombongan dalam defile. Menggunakan peluk belanga biru, Kafila Batam mampu menjadi perhatian. Dari seluruh cabang yang dilombakan, Batam mengikuti semua cabang lomba. Adapun cabang yang dilombakan yakni lomba tilawah, hifzil Quran 1 jus dan 5 jus, tilawah hafalan 10, 20, dan 30 jus, tafsir bahasa Arab, hafalan hadis 100 dengan sanat, dan hafalan hadis 500 tanpa sanat. Wali Kota Rudi berharap STQH ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi peserta untuk berkompetisi secara sehat, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antar umat Islam, serta memperkuat semangat keagamaan dan cinta terhadap Al-Quran di masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Demikian Ferdinand melaporkan dari Batam.